Terima kasih. Udah akhirnya kita semua pindah, pindah belitar untuk merintis peternakan. Jadi kalau misalnya ada Surya dari masa depan tiba-tiba datang ke saya lima tahun yang lalu ngomong, Sur, kamu lima tahun lagi bakal punya ternak. Ya waktu itu saya juga gak bakal percaya akhirnya jadinya peternakan ini. Setelah yang saya jalanin ini, mantra saya itu mungkin cuma dua sekarang ini, Mas. Saya pengen jadi hambanya yang manja sama hambanya yang serakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya, saya owner dari Garum Farm yang berlokasi di Dusun Combong, Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saya fokus saat ini di bidang peternakan domba. Awalnya ternak itu memang sama almarhum ayah itu pengen kembali lagi ke daerah, terus pengen memelihara. Karena dulu ayah zaman kecil itu sempat jadi penggembala domba. Jadi yang kepikiran pertama itu almarhum ayah yang kepikiran untuk masuk ke agribisnis, khususnya peternakan. Selain itu saya tanya kenapa ya kok domba atau kambing? Karena dulu para nabi juga mayoritas itu atau kalau enggak bahkan semuanya itu penggembala kambing, penggembala domba. Masa sih nabi itu nyontoi yang jelek kan enggak mungkin. Jadi semoga nanti kita juga selain dapat bisnisnya yang utama itu, kita juga bisa moga-moga dapat berkahnya karena mengikuti sunahnya Rasul. Jadi ayah itu pengen akhirnya terjun ke domba dan saya memang senang gitu punya hewan, peliharaan itu senang. Bahkan dari kecil pengen punya impian dulu punya kebun binatang sendiri gitu. Makanya di sini ya ada ikan, bahkan punya iguanam. Karena dari kecil dulu juga senang sama hewan-hewan. Jadi akhirnya ya klop, ayah pengen di domba, saya juga senang-senang sama hewan. Ya akhirnya ya sudah bismillah kita mulai ini. Peternakan ini baru mulai dari 2020. Jadi ini saya termasuk generasi angkatan corona, angkatan COVID. Jadi sebelumnya 2019, 2010 sampai 2019 itu saya bangkir di Bank BUMN. Jadi selama 10 tahun itu saya berkarirnya di bank. Terus baru 2019 itu mengajukan resign. Dan 2020 akhirnya kembali ke Blitar ini untuk merintis. Jadi ya masih relatif baru sih kalau untuk rintisan agribisnis ini. Dan sebelumnya memang belum ada background sama sekali sebenarnya untuk ini. Zaman sekarang itu kan tantangannya bukan mencari informasi, tapi justru menyaring. Awalnya kita keliling ke peternakan, terus nonton Youtube yang tentang membahas peternakan kambing domba. Nah itu gara-gara tapi kebanyakan informasi, malah awalnya jadi berantakan. Jadi termasuk awalnya itu hampir tiap hari itu ada yang mati, ada yang bunting nanti abortus atau keguguran. Terus kalaupun berhasil lahiran, indukannya lumpuh. Jadi di awal-awal karena kita lebih ambisi ke arah nambah ternaknya, ternyata ternak itu yang harus dipikirkan lebih banyak adalah tentang pakannya. Rukun berternak itu kalau yang saya pelajari dari senior-senior itu ada lima. Jadi satu itu pakan, dua pakan, tiga pakan, empat itu baru kandang, lima baru ternaknya. Kalau ternaknya itu sebenarnya tinggal beli aja, ada uang, belanja, udah jadi. Sedangkan pakan ini perlu tanamnya, kemudian perlu memikirkan formulanya, kandang juga lebih perlu proses. Jadi yang harus dipikirkan pakannya lah dulu langsung ke kandang dan ternak. Ternak akhirnya terkait pemeliharaan, nutrisi, gisinya kita sama sekali nggak tahu. Yang ada ya itu akhirnya banyak kematian di awal-awal. Kalau yang awal kita mulai dulu. Alhamdulillah memang sudah ada lahan mas. Cuma waktu awal kepikiran resign, itu sebenarnya nggak tahu mau ngapain. Jadi awalnya dulu bayangan saya resign itu mau melanjutkan S2, mau cari beasiswa luar negeri. Karena banyak yang misalnya dari program pemerintah juga ada S2 untuk keluar negeri. Dari kerjasama pemerintah dengan negara lain juga ada. Waktu itu saya mau nyoba apply-nya untuk Australia. Jadi karena masih belum tahu mau ngapain, udahlah tak sekolah dulu aja. Cuma apply dua kali itu, alhamdulillah nggak keterima. Begitu awal resign, ya saya udah coba beberapa bisnis. Jadi ada snack, jadi persempat jualan snack ternyata nggak jalan. Jualan madu itu juga sempat, itu juga akhirnya nggak jalan. Karena saya basicnya dari keuangan, industri keuangan, akhirnya sempat buat konsultan laporan keuangan. Untuk UMKM bareng teman yang sama-sama juga mantan pegawai bank. Tapi untuk sekarang akhirnya saya serahkan full ke teman saya yang ngerjakan, supaya dia fokus. Karena sejak pandemi akhirnya agak kesulitan untuk ketemu sama calon-calon klien. Biasanya kan harus ketemu. Kemudian demo untuk aplikasi software akutansinya, untuk software POS atau kasirnya. Nah sejak pandemi itu akhirnya karena nggak bisa ketemu, belum terbiasa dengan online juga, udah akhirnya kita semua pindah, pindah belitar untuk merintis peternakan. Jadi kalau misalnya ada Surya dari masa depan, tiba-tiba datang ke saya lima tahun yang lalu ngomong, Sur, kamu lima tahun lagi bakal punya ternak. Ya waktu itu saya juga nggak bakal percaya, akhirnya jadinya peternakan ini. Masa iya nggak mungkin lah modern kayak sini. Nggak punya pengalaman, nggak punya background, tapi masa punya ternak. Jadi kalau lima tahun lagi, lima tahun lalu itu ya, sama sekali nggak ada pikiran bakalan berternak kayak sekarang ini. Ada beberapa faktor sebenarnya yang jadi pertimbangan waktu itu. Cuma pemicunya waktu saya penempatan di kantor pusat di Jakarta, sebelum di Jakarta, itu di Jogja, selama dua tahun. Nah saya memperakarsai kredit salah satunya waktu awal-awal itu, besarnya 9 M. 9 miliar saya perakarsai, saya yang merekomendasikan, terus diputus sama pejabat para komite kredit, pemutus ada di situ. Lepas saya sudah pindah Jakarta, kredit ini macet, yang 9 miliar. Di situ ada dugaan bahwa ini ada markup laporan keuangan, ada gimana caranya biar dapat kreditnya. Akhirnya di audit ada indikasi kasus. Semuanya kami diperiksa waktu itu. Jadi diperiksa secara internal, mulai dari marketingnya, saya sebagai analisnya, atasan saya yang termasuk pemutus, dan pejabat pemutus lainnya itu diperiksa secara internal, ada sidang internalnya. Dan waktu itu diperiksa sekitar 6 bulan. Bayangkan saya waktu itu, saya ini sudah kerja sepenuhnya buat perusahaan, tapi ketika ada yang kayak gini, kok dicurigainya segininya, dikiranya ada marah, padahal saya nggak nerima sepeserpun dari nasabah, selama 6 bulan itu, saya sudah kayak stress saja sih. Waktu itu, karena kalau sampai ada nanti, putusannya itu dianggap merugikan negara, bukan resiko bisnis, masuknya pidana. Karena tadi itu, karena ini saya kerja di Bank BUMN, punya negara, kerugian yang ditimbulkan, berarti merugikan negara. Jadi waktu itu, saya mikir, dipecat saja alhamdulillah. Kalau misalnya sampai dipecat, yang penting nggak masuk penjara, karena udah ada contoh-contoh sebelum-sebelumnya, bahwa mereka itu bukan karena niat salah, cuma ada satu langkah kelewati, gitu aja. Jadi waktu itu, karena dalam rangka menyelamatkan perusahaan, dia panik, dia melakukan sesuatu yang di luar prosedur. Akhirnya, tapi karena melewati prosedur itu, dia sampai harus masuk penjara. Itu seingat saya dulu, bahkan Menteri BUMN-nya, waktu itu Pak Siapa ya, itu sampai ngunjungi beliau ke penjara, karena untuk menunjukkan simpati ini, karena dia bukan niat, tapi memang ada langkah yang harusnya dilewati, tapi nggak jadi. Eh, nggak dilewati, sehingga dia jadi salah. Dia masuk penjara. Nah, waktu itu, yang saya pikirkan juga ketakutannya itu, nanti kalau ini masuk penjara, gimana nanti keluarga, gimana? Orang tua itu nganggap saya kayak apa? Saya sampai nggak sadar pulang ke rumah itu, istri saya yang ngomong. Malah istri saya yang ngajuin, wis, kamu habis ini keluar, selesai kasus, kasus ini diperiksa, selesai, moga-moga nggak ada apa-apa, kamu resign. Jadi awalnya, istri yang ngomongin gitu. Saya nggak kuat lihat kamu tiap hari, itu cuma ngambil nafas, jadi cuma, gitu terus. Dan saya nggak sadar itu. Yang ngasih tahu istri, setelah beberapa minggu jalan kasus itu diperiksa, saya ternyata kayak gitu, tiap pulang ke rumah. Istri, wis, kita keluar, nanti aku jualan makanan, jualan donat, terserah lah, kita nanti bisa. Yaudah lah, nanti moga-moga nggak ada apa-apa, kita ambil opsi yang itu. Alhamdulillah selama 6 bulan itu, tapi dinyatakan tidak bersalah, dia dianggap ini resiko bisnis. Pertama, peternak isinya cuma 12, 12 ekor, terus waktu mau idola adha, sempat belanja lagi buat persiapan idola adha, ya Alhamdulillah laku. Jadi paling banyak itu dulu, paling banyak seingat saya cuma 70, terus nanti idola adha, Alhamdulillah habis. Tapi secara keuntungan, waktu itu jualan idola adha, malah posisinya itu rugi. Jadi pertama, kesalahan pertamanya, pakan itu cuma 2, rumput sama kulit kedele. Itu dari segi nutrisi ternyata, meskipun rumput itu bermacam-macam jenisnya, secara nutrisi, itu mirip, yang namanya rumput ya gitu-gitu aja, harus ada dari ramban, harus ada nutrisi variasi hijauan lainnya, supaya melengkapi nutrisinya. Akhirnya itu tadi banyak yang mati, tiap harinya, untuk yang bunting juga kekurangan nutrisi protein, sehingga susunya juga kurang. Nah, waktu ketika kulit kedele naik, kita nggak beli. Kami udah nggak beli lagi, karena terlalu mahal, akhirnya cuma rumput, nah itu yang akhirnya bikin banyak yang mati. Ternyata harus bervariasi ragam hijauannya. Yang kedua, itu sempat tertipu apa ya, jadi ada penjual yang menjanjikan. Terus, beliau dari saya, nanti kalau idola adha nggak laku, tak beli lagi, nanti tak kasih untung 100-200 ribu per ekornya. Jadi jangan khawatir, nanti silahkan ambil aja, pasti nanti tak beli. Terus kita karena pedi, yaudah ini cocok ini buat belajaran. Kalau nggak laku, bisa dibalikin lagi ke penjualnya, karena dia bersedia beli. Kita berani langsung beli, waktu itu 50-an ekor. Buat belajar jualan sendiri, sekaligus nanti ada jaminan bahwa kalau nggak laku, diambil. Lalu, sebagian itu di Baku Surabaya. Ada om yang punya lahan sewa buat pasar kaget untuk kurban, mendekati hari, kok masih banyak yang nggak laku ini? Kita hubungilah penjualnya. Pak, minta tolong ini diambil lagi aja, daripada nanti kelewat idul kurbannya. Minta tolong diambil, nanti sesuai perjanjian, silahkan dihitung harganya berapa. Nah, jawabannya dia, lah mas, harganya udah ketinggian, saya nggak bisa beli lagi. Padahal itu kami cuma minta dibeli harga modal lagi minimal. Nggak usah dikasih untung lah. Harga modal, anggap aja kita rugi pakan. Tapi ternyata sana nggak mau beli lagi. Beda sama waktu di awal. Jadi kayaknya cuma ngakali, saya ini semacam rasa dieksploitasi kepemulaan saya. Mau nggak mau biar habis, dijual lah harga rugi. Alhamdulillah memang tahun itu habis. Nggak untung sebenarnya, karena takut, wah ini nanti kalau disini terlalu lama, yang ada malah rugi pakan. Udah jual aja, yang penting lakunya berapa. Itu yang awalnya, kesalahan pertama tentang pakan. Kedua terlalu silau sama janji-janji palsu PHP-nya itu. Gara-gara terlalu nafsu untuk dapat keuntungan cepat. Awalnya itu bisa sampai 50 juta, kalau yang sampai 70 itu. Akhirnya kayak dana belajar. Jadi waktu itu memang sempat hampir ditutup sih nih mas. Karena waktu itu kan sempat masuk ke tanaman hias. Jadi di tanaman hias itu karena rugi dan kayak kita masih nggak tahu nih mau ngapain. Karena kok banyak yang mati, kalau ini hampir setiap hari itu ada satu. Jadi seminggu ya tujuh yang mati. Jadi waktu itu karena rasanya udah stuck. Ini gimana ya? Kalau seperti ini harus nyedot dana tabungan. Terus ada kesempatan lah tanaman hias. Tanaman hias waktu itu sempat booming. Sempat beralih sebentar ke tanaman hias. Nah tanaman hias ini kok menarik karena harga per daun. Harganya udah modelnya per daun. Bisa 5 juta sampai 65 juta itu per daun. Saya paling mahal rekor satu pot 3 daun itu 150 juta. Jadi per daunnya itu 50 juta. Kalau level satu daun ada yang 60 juta. Ada juga yang 90 juta. Akhirnya karena waktu itu bingung terus rasanya udah keburu masalah balikin modal. Gimana caranya ini biar nggak nggak turun terus nih tabungan. Kalau kayak gini caranya kan bakal terus berkurang. Akhirnya saya beranikan diri invest ke tanaman hias. Tanaman hias bayangannya waktu itu tiap 2 bulan keluar 1 daun 1 daun 50 juta atau anggap lah 10 juta 1 daun itu baru 1 pot. Nanti punya pot lain itu juga 10 juta itu 2 bulan 20 juta. Itu kan udah bagus banget. Jadi sempat tergoda nafsu untuk karena bingung udah tentang ternak akhirnya masuk ke situ. Nah yang di luar perkiraan saya saya dulu juga sebenarnya ada yang ngasih tau bahwa ini hati-hati loh nanti tanaman hias mirip waktu jaman anturium. Ini bisa jadi cuma gorengan nanti bisa habis itu tren hilang sama sekali. Ah nggak ini beda ini karena trennya dunia kok saya lihat influencer luar negeri juga membahas tanaman hias. Saya tolak tuh masukkan orang-orang yang udah ngasih tau yang udah pernah ngalami tren dulu itu saya tolak. Beneran ternyata yang saya salah perhitungan kalau memang segampang itu nambah daun dalam 1 bulan berarti kan hukum ekonomi supply dan demand itu berjalan. Ketika WFH selesai orang sudah mulai beraktivitas lagi mereka udah nggak bosan lagi di rumah mereka punya aktivitas permintaan terhadap tanaman hias turun drastis tapi ini kan tetap tumbuh terus jadi yang tadinya 150 juta saya beli sekarang itu 25 juta ditawarin pot satu pot isinya banyak daun nggak ada yang beli. Akhirnya waktu itu karena saya juga bingung mulai saya cari inspirasi saya itu jalan naik mobil bareng teman ke Jakarta Jogja Purokerto itu buat ketemu teman-teman yang udah jalankan bisnis buat minta masukan mereka seperti apa gitu dari Jakarta udah ngobrol kita Purokerto udah sampai Purokerto ada teman dia memang punya bisnis distributor besar teman kuliah yang bisnis itu mulai dari ayahnya dan kebetulan kami teman kuliah ayah saya juga kenal dengan ayahnya teman saya ini jadi udah kenal baik makanya saya minta masukan gimana sih sebenernya ngelola bisnis itu karena saya dulu pegawai dan keluarga juga dari birokrat dimana semuanya pegawai akhirnya saya tanya yang udah mengalami bisnis jangka waktu panjang dan udah terbukti sekarang sudah besar terus ditanya beliau gimana kondisi bisnismu sekarang ya masih tetap rugi ada yang yang jalan sekarang itu rugi mentok itu bisa bayarin pegawai aja udah untung lah udah jalan berapa tahun tiga tahun terus ada bisnis lain yang udah settle belum belum om belum ada kalau kayak gitu caranya berarti makan induknya induknya kamu gak punya bisnis berarti ini makan tabungan dong makan tabungan keluargamu udah gini aja kamu tutup semuanya disana belitar kamu punya bisnis apa semuanya tutup kamu pindah puro kerto nanti saya ini ada ada brand air minum kemasan yang pengen saya jadi distributornya dan ini saya butuh orang temenmu ini butuh bantuan kayak kamu ini nanti ilmunya bisa dimanfaatkan disini kamu bisa hidup layak disini jadi saya bersyukur punya punya temen yang udah rasa keluarga sampai ke orang tuanya itu peduli sedemikian hingga itu saya sangat bersyukur dan waktu itu jadi melek iya ya ini kalau gini terus ya habis masih masih disuplai dari tabungan terus nah sampai Jogja saya ketemu lagi temen saya ini ditawari ke puro kerto gimana menurut bapak terus kalau menurut saya kamu ini cuma kurang koneksi di belitar coba deh jangan ditutup dulu nanti coba didalami di belitar itu kamu nambah silaturahmi terus akhirnya pulang ke belitar itu ketemu temen lagi juga saya curhat lagi gimana mas menurut mas kalau saya kayak gini ditutup apa saya mending ke puro kerto dapat penghasilan disana atau tetap disini dengan resikonya ditutup sama mirip sama kayak bapak yang temennya bapak yang di Jogja juga mending di belitar tapi coba tanya ibu jadi temen yang di belitar itu ngomong gitu tapi coba tanya ibu kalau saya ditanyai pendapat di belitar aja nanti tak kenalin ke temen-temen belitar kamu cuma masalah koneksi nanti kamu di puro kerto juga bangun lagi dari nol ini kan udah jalan mending disini tapi ada syaratnya kamu tanya ibu semua orang nyuruh di belitar ibumu suruh ke puro kerto berangkat puro kerto tapi kalau ibumu suruh disini ya wes berarti itu jalannya oh gitu ya mas pulang itu tanya ibu mah ini ada ditawari ke puro kerto dengan omset bisa sampai 600 juta sebulan tapi nanti disini ya ditutup gak ada yang ngelola lagi terus ibu waktu itu udah keliatan jelas di raut mukanya bahwa nah terus nanti disini gimana mas ya ditutup ya masa ditutup langsung begitu itu udah ngisyaratkan bahwa gak setuju jadi langsung karena inget udah dapat mindset dari temen bahwa tergantung ibu langsung oh iya wisma gak jadi berarti aku tak disini mama minta aku disini kan iya kalau bisa ya jangan ditutup oke berarti disini jadi langsung keputusan disini meskipun belum tahu ngapain lagi kan setelah itu karena tetap belum ketemu jalan ini tapi minimal kalau ibu udah merestui disini saya yakin itu yang juga diridui sama Allah terus saya kabari ya sana juga Alhamdulillah bisa nerima oh iya ya wis gak apa-apa terserah kalau mau keputusannya itu akhirnya saya masih curhat lagi nih karena masih gak tahu yang harus dimulai dari mana om ini masih tetap gak ada perubahan nah itu saya tanya ke temen lagi saya telepon saya kondisinya kayak gini 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 terus dia itu ngomong saya itu belum pernah punya bisnis perternakan temen saya ngomong gitu saya belum pernah punya bisnis perternakan jadi saya gak pernah dalam 100% kondisi kayak kamu gak tahu lagi harus gimana untuk jalani peternakan ini tapi saya kalau posisi stacknya pernah mentok kayak kamu ini pernah nah kamu kan selama ini udah tanya ke orang-orang banyak nih udah ketemu jalan ya belum nah waktu saya mentok coba deh kamu tanyanya ke Allah omongnya gitu ya Allah saya gak tahu lagi ngapain kamu udah pernah nyoba itu belum iya mas saya belum pernah nyoba itu cobain saya pernah posisi mentok kayak kamu saya ngomong gitu itu mulai terurai iya ya aku belum pernah itu selalu selama itu nyari solusinya tanya ke orang tanya ke orang tanya ke orang tapi untuk tanya ke Allah itu belum pernah gak pernah kepikiran sebelumnya akhirnya saya coba waktu pulang udah saya nyerah ya Allah saya gak tahu lagi mesti ngapain tapi ibu mama itu pengennya ini tetap buka saya nyerah saya mohon petunjukmu saya minta tolong untuk dibimbing untuk ditunjukkan jalan yang benar itu gimana soalnya di solat juga minimal 17 kali kan kita mintanya petunjuk jadi iya ya saya belum pernah sama sekali ini minta petunjuknya Allah akhirnya saya minta itu saya niatkan buat berbakti sama orang tua itu setelah mindsetnya benar nah itu Allah datangkan orang datangkan yang bimbing mentor itu malah datangin kesini tanpa saya nyari lagi itu mulai ditata dari mindset pegawai disini jadi waktu itu saya natanya itu sama kayak di perusahaan saya dulu awalnya disini pegawai itu bisa ada 7 orang ini kerjaannya sendiri-sendiri yang domba ya domba yang tanaman-tanaman yang di perkebunan-perkebunan jadi jobdesnya sendiri-sendiri karena dulu waktu saya di bank saya paling gak suka dapet kerjaan yang di luar jobdes saya tapi ternyata itu salah kalau masih usaha rintisan dimana kalau rintisan ya semuanya bareng bahkan yang punya juga ikut kerja yang punya juga ikutan nyari ramban jadi sama ada teman ini ditoto sekarang gak ada lagi sekat antara kebun gak ada sama ternak gak ada semuanya saling bantu akhirnya ada yang gak kuat ada yang gak mau keluar jadi penghematannya sejak saat itu itu udah bisa menghemat 8 juta sebulan untuk tenaga kerja dan ternyata setelah ditata alur kerjanya kamu ngarit sama ini kamu ini 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 setelah ditata itu ketika ditanya gimana dengan domba sekarang 200 tapi pegawainya malah berkurang gimana gak pak malah malah enteng malah sekarang enak jadi akhirnya pola kerja sudah mulai ketemu setelah pola kerjanya ketemu mulai kita masuk belajar pakan belajar pakan itu salah satu gurunya itu ke Pak Ibnu Akil di Blitar peternak senior yang sering jadi referensi peternak-peternak lainnya saya sempat ke Monosobo ke Madiun ke Jogja semuanya itu nyebut kalau pernah belajar dari Pak Ibnu Akil di Blitar nah saya kok jauh-jauh semua orang ini belajarnya dari Pak Ibnu Akil kenapa saya harus keluar saya carilah tempatnya Pak Ibnu Akil itu dimana ketemu tapi sampai kandang beliau gak ada sudah jarang gitu ke kandang yaudah lah kayaknya memang gak bisa lagi nah ternyata temen yang disini kan rumahnya ada yang deket Pak Ibnu Akil itu waktu itu saya cuma bahasa-bahasi mas kemarin saya lewat rumahnya tapi tutupan gak ada orang iya mas pas hujan keluar terus mau kemana mas kok sampai sana mau ke rumahnya ke kandangnya Pak Ibnu tapi saya gak ketemu dan orangnya ternyata jarang gak tahu gak enak mau tanya rumah juga gak enak terus Pak Ibnu itu om saya Pak Lek saya kalau gak Pak D bisa mas kalau misalnya minta tolong ditemukan boleh-boleh terus akhirnya diaturkan jatuh ketemu Pak Ibnu Akil Pak Ibnu itu ngasih solusi harusnya peternak kambing domba itu peternak yang paling untungnya gede karena kambing domba itu tidak tergantung dengan pakan pabrikan susah nih orang pabrik untuk masuk ke peternak ruminansia seperti kambing domba itu karena pakannya masih perlu hijauan gak mungkin semuanya itu masuk dalam bentuk konsentrat yang udah ketergantungan itu unggas sama ikan itu harus pakai konsentrat sehingga harga naik turun komoditasnya turun pakannya tetap atau naik pasti rugi nah kambing domba ini kan kalau di alam liar kita kembalikan aja mas ke alam liar alam liar itu kalau kambing domba makannya apa sih ya hijauan Pak iya terserah dia kan hijauan macem-macem dia makan kan iya sama kayak gitu kalau kita taruh kandang kita cuma bertanggung jawab variasinya kita macem-macemin karena kalau di alam mereka bisa terserah mereka mau makan apa jadi pertama yang harus dipahami bahwa kambing domba itu hijauan karena di kandangi berarti kita bertanggung jawab menyediakan variasinya nah biar murah gimana kalau di belitar alhamdulillah pakan itu melimpah jadi kayak misalnya lahan pertanian Pak Ibnu Akhir itu menyarankan waktu itu meskipun kering itu gak masalah jadi tebon jagung yang habis dipanen atasnya itu kan pasti kering-kering nah itu apa gak apa-apa Pak itu tetap rumput Mas jadi warna pigment daunnya aja yang hilang hijaunya tapi dari segi nutrisi gisi itu sama dan justru terkonsentrasi jadi naik karena kering kadar air turun konsentrasi nutrisinya jadi naik jadi itu ya tetap boleh bahkan saya disini caranya adalah saya itu kerjasama sama petani saya belikan bibit jagungnya nanti jagungnya silahkan diambil petani sayanya dapet bawahnya itu tebon jagungnya akhirnya kelebihan pertama saya gak perlu sewa lahan kedua saya gak perlu maintenance kayak kasih pupuk kan tetap petaninya itu terus yang saya ambil itu limbahnya petani jadi kan saling menguntungan petani dapet bibit dari saya saya nanti dapet limbahnya buat saya selain itu banyak pohon-pohon disini itu melimpah hijauan di blitar itu melimpah jadi kalau ada ramban orang motong habis mapras habis perampingan diminta aja mas itu boleh kok akhirnya kita lakuin naik pick up itu sekarang SOP nya bawa arit sama tali jadi nanti di jalan kayak kemarin baru sekitar minggu lalu itu di daerah lampu merah garum ada orang habis dari dinas itu sepertinya itu motongi jadi kontraktor motongi pohon-pohon karena mulai bahaya kalau musim hujan seperti ini itu baru dipotongi di bawah akhirnya terus kita minta malah seneng mereka malah kebantu dengan seneng hati mereka iya silahkan aja mas soalnya kita malah kebantu bersih-bersih ini terus ketika minta yang tebon jagung kita juga bu boleh gak ini diminta sedikit aja nempir nanti ibunya alam mas kok diminta ini loh ada 200 seru atau sekitar 2800 meter persegi ambilen semua gak apa-apa aku malah seneng pakan ternyata berlimpah banget disini ibaratnya itu hampir semua daun lah itu bisa yang dibahasakan buat guyon itu yang gak boleh cuma daun pintu daun telinga yang lainnya itu sumber pakan yang melimpah kalau disini jadi habis itu mulai ketemu mas oh berarti kita bisa ngasih variatif tanpa harus beli jadi alhamdulillah sekarang pakan itu sudah untuk kesehatan ternaknya sudah ketemu polanya dimana itu juga lebih ringan buat pegawai karena gak harus ngarit yang di bawah kadang-kadang tinggal ngangkut aja variatif sudah dapat sekarang ini fokusnya gimana optimalisasi jadinya perlu ditambah apa sih kayak misalnya jagung sumber korbohidrat ini kami masih terus ngotak-ngatik sifatnya masih dinamis pakan ini yang penting kambing doun bat ternak udah bisa gemuk udah mau sudah sehat tingkat kematian jauh menurun berarti sekarang kita tinggal bikin formula pakan apa nih yang untuk menggemukkan supaya optimal nah ini yang terus-terusan dicoba jadi disisihkan 10 ekor buat nanti percobaan dikasih pakan booster sama 5 ekor ini dikasih pakan biasa ditimbang di awal mulai percobaan ditimbang nanti 2 minggu kemudian kita timbang lagi hasilnya seperti apa nah itu cara-cara yang kami coba untuk melihat atau mencari formula pakan yang ideal tapi harganya jangan sampai mahal secara induan yang domba itu 120-an ekor pejantannya ada 6 terus ada kambing kalau kambing itu yang dulu ada yaudah itu yang diperbanyak tapi kami tidak nambah induan lagi tapi kalau dombanya karena kapasitas produksinya masih kurang ternyata permintaannya masih besar jadi sekarang ini aja belum disapeh Alhamdulillah udah diinden orang mas nanti saya minta yang itu ya yang itu nanti buat saya yang udah dilepas sapih tapi bobotnya belum optimal juga udah ada yang pesen berarti masalah permintaan memang bener-bener masih terbuka luas yang kurang adalah produksinya yaitu indukannya kurang karena 1 pejantan minimal itu bisa sama 10 betina disini ada 6 tapi semakin tua semakin banyak kapasitas betina yang bisa dikawini oleh pejantan jadi ada kami pejantan itu yang umurnya 3 tahun ke atas itu ternyata berdasarkan jurnal yang saya baca bisa sampai 50 betina padahal disini yang umurnya 3 tahun ada 2 berarti paling gak ini udah 100 sendiri terus yang lainnya ada yang 20 karena udah lewat udah lewat 21 bulan dia bisa sampai 20 ekor jadi 100 120 itu cuma sama 3 pejantan jantan yang lainnya masih nganggur jadi akhirnya ini sekarang gimana caranya masih nambah induan sekarang fokusnya masih beli cari induan betina untuk dikawinkan nanti targetnya itu pengennya punya 500 indukan kalau disini nanti insya Allah dombanya jenis yang cross texel sama dorper jadi dipilih jenis itu karena selama ini sharing-sharing itu jenis itu yang paling optimal untuk pedaging jadi anaknya pun setelah dibandingkan dengan yang lokal pertumbuhan per hari per kilonya itu cepat yang cross texel sama yang dari dorper ini itu yang dipilih karena kami kan sebenarnya bukan mau buat kambing atau domba hias tujuan utamanya adalah pedaging karena memang yang dibutuhkan sekarang adalah untuk konsumsi yang optimal pasarnya yang akhirnya kami fokus untuk domba pedaging untuk pemula memang disarankan breeding karena dari segi pakan itu hitung-hitungannya tidak terlalu harus detail sekali kalau untuk penggemukan itu harus tahu pakan per kilo per hari konsumsinya itu berapa jadi sangat detail dan begitu meleset sedikit bisa-bisa harganya yang naik atau kalau meleset juga bisa nanti waktunya mundur akhirnya secara operasional juga lebih mahal untuk breeding nafasnya juga harus panjang karena dari mulai kawin sampai siap dijual itu bisa jadi butuhnya setahun kawin bunting terus nanti akhirnya perlu disapih itu bisa setahun untuk baru bisa dijual jadi nafasnya harus panjang tapi keuntungannya juga optimal ibaratnya yang ini kan anak ini dibilang kayak bonusnya karena diproduksi bukan kula tapi nanti breeding pun otomatis masuk ke fattening masuk ke pengumuman karena cempe yang lepas sapi itu kami disini jualnya per kilo jadi kan gimana caranya ini supaya optimal pakannya sehingga bobotnya juga cepat paling tinggi nanti itu susu yang setahu saya jadi kambing perah itu lebih susah lagi karena pakannya kambingnya nggak boleh stress tapi cash flow lebih ada harian kalau untuk yang perah iya susu karena bisa tiap hari dapat cash flow targetnya dua tahun itu tiga kali melahirkan kan kawin itu kurang lebih dua bulan kemudian nanti bunting itu anggap saja enam bulan jadi lapan bulan nah itu setelah itu kan lahir jadi tiap lapan bulan cuma memang nggak boleh nggak boleh kelewat nih nanti anaknya umur satu setengah bulan itu kita campur lagi dengan pejantan disini rata-rata satu setengah lah memang nggak sampai dua disini rata-ratanya cuma saya malah seneng kalau cuma satu dulu pernah ada yang lahir itu langsung lima jadi lemah anak cuma nggak ada yang bertahan jadi setelah lahir nanti satu mati hari ini satu siangnya mati puting susu kan cuma tetap ada dua jadi pasti nanti ada yang dikalahin satu sama lain yang gede biasanya nanti lebih dominan kalau satu dimonopoli sendiri kan air susu ibunya jadinya pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan kalau ini nanti lebih dari satu cuma karena cross-texel tapi denger-dengar kalau cross-texel memang rata-rata satu kebanyakan cuma yaitu kalau lebih dari dua malah nggak ideal nanti buat pertumbuhan anaknya jadi recording itu juga termasuk yang masih kami benahi sekarang ini cuma kenapa kami tidak masih baru sekarang karena masih banyak dari luar indukannya kan masih beli dari luar betinanya beli dari luar tapi kalau udah nanti jalan dari hasil sini sendiri anak ini harus tahu jantannya itu dari mana betinanya dari mana karena kalau nanti akhirnya dipakai untuk bibit di sini sendiri untuk akhirnya jadi indukan di sini nggak boleh sampai kawin sedarah ketemu ayahnya atau nanti kalau anak mengawini ibunya sendiri karena ya ujung-ujungnya kalau kawin sedarah nanti jadinya cacat anaknya itu resiko cacatnya tinggi akhirnya kita kan rugi waktu udah mengawinkan dua bulan buntingnya nanti bisa sampai enam bulan yang keluar cacat akhirnya kan malah rugi waktu itunya jadi pentingnya recording itu yang utama untuk menghindari resiko perkawinan sedarah jadi ini tekniknya kami pakai kalung jadi nanti dikalungi nih yang sekarang dikalungi yang sedang didata indukannya betinanya ini didata nomor semua jadi ada nomor ada huruf terus jantannya juga ada nah nanti anaknya yang lahir itu juga akhirnya dikalungi ditaruh di saya masih recordingnya pakai Excel jadi induk sekian induk ini datang ke kandang kapan namanya siapa jadi dikasih nama juga terus nanti ketika punya anak ada tambahan kolom ini jantannya dari mana ayahnya mana ibunya mana kasarnya seperti itu anaknya ini kalau selama cempe sampai lepas sapi itu masih dikontrol bobot jadi buat evaluasi dia ini nambah bobotnya per bulannya berapa jadi nanti kurang lebih kayak gitu yang utama sih bapak sama ibunya ini siapa nah karena ini masih dari luar kami rasa masih aman karena jantannya dari sendiri tapi betinanya dari luar jadi masih relatif kemungkinan kawin sedarah itu masih kecil makanya ini tapi masih ditata makanya masih baru tahap penataan setelah pakannya kan pakan pakan jadi pakan itu tiga kali dipikir dulu sampai ketemu baru kita bisa mikir lainnya ya kalau kandang kami disini ada berapa jenis jadi yang pertama kandang terkoleksi kandang terkoleksi ini sifatnya urin sama kotorannya terpisah jadi nanti urinnya masuk di bangker sendiri kotorannya bisa dikumpulin ke gudang kotoran sendiri lalu jadi nanti yang untuk urin itu jadi pupuk organik cair bisa jadi bahan itu juga kalau serintilnya jadi pupuk pohe itu tadi lalu ada juga kandang buat lahiran jadi kandang lahiran itu setelah melahirkan itu kita taruh tanah untuk mengurangi potensi jadi gak di panggung tapi di tanah ngelemprak bahasanya disini untuk mengurangi potensi resiko kecepit atau nanti keinjek sama indukan lainnya ketika kaget terus lari mendadak gitu ketika digasih makan nanti takutnya keinjek karena mereka masih belum lancar jalannya begitu lahir ketika ada di kandang panggung nanti kami pindah ke kandang tanah supaya nanti setelah dia lincah geraknya baru nanti naik lagi ke kandang panggung terus ada juga kandang panggungnya tapi gak di koleksi dibiarkan aja jatuh ke tanah urinnya yang gak di koleksi tapi kotorannya tetap dipanen nah yang penting kandang itu tanah jangan pakai plester karena saya pernah lihat itu ada yang plester kalau plester itu ujung-ujungnya nanti harus dibersihkan tiap hari sih karena nanti yang bahaya itu ammonianya naik ketika ammonianya naik terhirup lagi sama domba itu yang rawan nimbulkan masalah seperti penyakit selama itu tanah maka urinnya nanti akan terserap oleh tanah gak masalah kalau kayak gitu tapi kalau tadi di plester akhirnya harus tiap hari membersihkan memang jadi rapi seolah-olah bersih terus tapi repot harus konsisten membersihkan kalau misalnya gak ada tenaga itu ya sudah biarkan jatuh aja ke tanah amonianya juga turun terserap oleh tanah ada kandang kawin juga itu disitu satu jantan bisa banyak betina kandang bunting ini juga kami sendirikan karena gisinya juga beda nanti yang untuk bunting itu kalau buntingnya sudah menginjak bunting tua itu proteinnya dinaikkan pakannya supaya susunya nanti lebih banyak kalau yang terkoleksi awalnya itu kami juga terinspirasinya dari bu Vita di Sinatria Farm Jogja itu waktu kesana wah kandangnya emang gak bau ya ternyata disitu itu gak keganggu masalah bau gitu karena tiap hari itu juga harus dibersihkan cuma bersihnya gak susah tinggal karena udah masuk pipa tinggal disret gitu dikumpulkan masuk ember kalau urin udah langsung dibuat turun otomatis masuk bangker terus ketika membuat kandang yang untuk bunting ada sama-sama panggung tapi akhirnya kami biarkan jatuh karena terkoleksi pun punya kelemahan terutama di bidang maintenance nanti jaring-jaringnya itu harus berkala kita ganti karena lama-lama berat kena kotorannya bakal melengkung harus rutin di maintenance ketika nanti gak ada tukang dapet ya akhirnya nunggu ya udah dibiarin rusak gitu kami akhirnya yang untuk mengurangi beban itu ya sudah yang ini tetap panggung tapi gak usah terkoleksi biarkan jatuh ke tanah aja karena resikonya kalau seandainya ngelemprak ketika misalnya waktu virus PMK kemarin penyakit mulut dan kuku menyebar itu alhamdulillah disini gak ada yang kena virus itu nah salah satu penyebabnya kenapa banyak sapi yang kena itu karena mereka kan kandangnya gak panggung sehingga kukunya itu jadi lembab nah kelembapan itu yang disukai kondisi lembab itu disukai virus bakteri makanya yang banyak terserang itu sapi kemarin karena mereka tidak panggung nah kalau domba kambing ini idealnya panggung nanti akhirnya semua kotoran turun sehingga kakinya atau alasnya cenderung kering gak lembab itu yang membuat kambing domba kemarin relatif tidak terlalu terdampak ketika ada virus PMK disana penempatan dua tahun sebelum akhirnya resign nah pas di Singapura itu orang-orangnya itu seneng diskusi tentang agama dibahaslah tentang ngomongin tentang riba diantara diskusi teman sekantor itu dan disitu saya pertama gak terima ini saya niat-niatnya lagi semangat-semangatnya untuk berkarir dihadapkan sama riba habis itu enggak kok ini gak riba bunga bang itu gak riba saya sempat argumen kayak gitu karena sempat ngobrol sama atasan katanya bank BUMN ini lebih banyak manfaatnya daripada musurutnya jadi kita mengurangi potensi orang kena lintah darat jadi menurut saya ini gak riba jadi kalau bank BUMN itu gak riba kalau swasta riba jadi gitu saya itu oh iya kayaknya masuk akal waktu itu awalnya gitu saya sampaikan argumen tes itu di teman-teman di Singapura yang meskipun awalnya saya ada penolakan karena ini waktunya saya ngejar karir lah kok dihadapkan sama yang kayak gitu kan jadi kayak gimana akhirnya saya cari tahu aja lah beranikan diri cari tahu tentang riba itu sebenarnya apa ternyata benar yang kayak gitu itu bahkan di fatwa MUI juga udah di fatwakan bahwa bunga bank termasuk riba udah mulai saat itu saya makin gelisah saya naik pesawat aja gak berani loh nanti kalau tiba-tiba mati dalam kondisi kayak gini gimana iya mas tapi kita juga terus harus ngapain dari situ dari resiko dunia aja saya udah nangkep memang pekerjaan bank itu ternyata berat jadi akhirnya saya mikir resiko dunia besar resiko akhirat lebih-lebih terus ngapain saya perjuangin berarti saya ini cuma masalah uangnya aja demi motivasi saya satu-satunya disini karena tiap ketemu jumat saya seneng tiap ketemu minggu saya stress lagi karena besoknya senen berarti kan ini indikator kalau saya gak suka sama-sama sama yang saya kerjain dari situ juga saya belajar bahwa ternyata uang gak berbanding lurus sama kebahagiaan atau ketenangan hati karena waktu di Singapura itu benefit yang saya terima bisa sampai 80 juta sebulan itu termasuk apartemen termasuk belum lagi itu yang dibayari itu listrik gas air itu semua dibayarin sama perusahaan belum termasuk bonus insentif THR itu di luar itu mas Ian karena paketnya ekspatriat karena saya disana sebagai tenaga asing otomatis paket yang ditawarkan juga paket tenaga asing saya ngobrol sama orang tua alhamdulillah orang tua juga gak ada pertentangan saya keluar memang kemenangannya bukan masalah gaji kita balik seperti dulu apa enggak tapi kemenangan terbesar yang langsung dirasakan Senen tidak lagi terasa Senen malah kalau bisa Senen terus karena Senen itu kerja aktif kalau Minggu malah bingung di rumah akhirnya itu yang membuat saya akhirnya berani berani resign setelah tahu ayah meninggal 2021 itu akhirnya oh hikmahnya ini berarti saya juga harus ikut berbakti waktunya berbakti ke ibu saya jadi akhirnya makin kesini makin banyak hikmahnya makin banyak oh ini berarti memang udah petunjuk dari Allah memang alhamdulillah saya dimudahkan untuk proses resignnya itu iya mas alhamdulillah ayah juga meninggalnya hari Jumat yang menurut saya salah satu indikatornya kan yang saya tahu meninggal karena wabah itu juga salah satu ciri Husnul Khotimah itu meninggal karena wabah meninggalnya di hari yang baik jadi semoga ayah memang meninggalnya dalam kondisi Husnul Khotimah dan menurut saya kalau bisa itu kalau boleh milih juga saya pengen suatu saat itu meninggalnya modelnya gitu karena relatif mudah gitu posisinya hari itu langsung sakit terus langsung meninggal juga dan posisinya hari itu juga langsung dimakamkan setelah yang saya masa saya jalanin ini mantra saya itu mungkin cuma dua sekarang ini mas saya pengen jadi hambanya yang manja sama hambanya yang serakah hambanya yang manja itu dulu kan saya sempat dilema sejauh mana sih kita harus mengandalkan diri sendiri sejauh mana kita harus berusaha terus ternyata waktu saya cepat nyerah kayak waktu diajari teman saya suruh udah pernah minta sama Allah nggak? saya nyerah ya Allah saya nggak tahu lagi mesti ngapain nah ketika kita semakin cepat nyerah ternyata petunjuk itu lebih cepat datang ternyata Rasul sendiri Rasul itu berlindung dari mengandalkan diri sendiri bahkan untuk mengedipkan mata berarti kan ya sudah memang kita nggak boleh mengandalkan siapapun selain Allah bahkan diri sendiri untuk mengedipkan mata hal yang sepele aja itu bahkan Rasul berlindung untuk nggak ngakui bahwa ini kemampuanku jadi sahabat Rasul kalau sandalnya putus langsung berdoa ke Allah ya Allah mohon gantinya yang lebih baik padahal itu sandal yang sepele saya ini susah banget disuruh manja aja loh susah disuruh ngandalin cuma Allah nggak ngandalin diri sendiri ada masalah dikit suruh minta ke Allah itu loh kok susah jadi mulai saat itu saya pengen jadi hambanya yang manja aja lah terus kedua hambanya yang serakah hambanya yang tamak ini tamak akan rahmatnya Allah jadi ketika kita sehat kita berlindung diri minta ke Allah ya Allah lindungi kami dari segala wabah penyakit padahal sehat kita kan minta lebih sehat lagi berarti kan itu sebenarnya tamak sudah sehat minta dilindungi dari penyakit berarti sudah sehat minta sehat lagi itu kan juga hambanya yang tamak cuma pelajarannya itu Allah akan mengingat kita di saat susah kalau kita ingat Allah di saat senang jadi ketika kita kaya minta lagi itu lebih jarang daripada orang sudah jatuh baru ingat Allah atau ketika sudah sakit ingat Allah itu umum dan sudah selayaknya kita minta daripada nggak ingat sama sekali cuma levelnya lebih tinggi ketika senang ingat Allah ketika sehat ingat Allah jadi itu yang jadi pengingat saya mantra saya selama ini saya pengen jadi hambanya yang manja jadi otomatis ketemu susah dikit saya nyerah susah dikit saya minta Allah kasih petunjuk tapi ketika senang saya minta lagi jadi hamba yang manja dan hambanya yang tamak yang sering saya sampaikan untuk pengingat diri sendiri juga adalah yang penting tetap termotivasi tapi jangan terintimidasi karena kalau kita terintimidasi yang ada seringnya itu nafsu wah saya kok nggak orang itu kok lebih maju ini bisnisnya dari saya akhirnya rawan kita menghalalkan segala cara atau kita rawan silau untuk mengejar menghalalkan segala cara untuk bisa nyalip itu kalau terintimidasi beda dengan termotivasi kalau termotivasi oke berarti saya harus ngelakuin yang terbaik apa yang bisa saya lakukan terbaik hari ini jadi yang untuk pengingat diri saya itu salah satu motto saya lainnya adalah tetap termotivasi tetap berharap bahwa Allah itu memberikan yang terbaik tapi jangan mudah terintimidasi dengan hal lainnya jadi saya kira itu saja dari saya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih berapa jam ini tadi sama-sama mas makasih udah jongkok lama terima kasih banyak mas ini berarti langsung dimatih